Oke, baru gue ngomongin soal Natal, besok ini kan seluruh umat Kristiani akan merayakan hari Natal. Dan kalau tadi kita sudah lihat veranda yang bersiap-siap menyambut hari Natal dengan berbelanja ornamen Natal, kali ini juga ada artis senior Rina Hashim yang akan berbicara soal Natal. Dan ternyata Rina Hashim selalu merayakan Natalnya dengan berkumpul bersama keluarga besarnya di rumah sang ibu. Aktris senior Rina Hashim yang masih aktif dan selalu tampil cantik ini, membeberkan persiapan Natal dan harapan kedepannya di tahun 2014 kepada tim Entertainment News. Mari kita dengar apa saja persiapan Rina Hashim menjelang Natal dan tahun baru 2014. Persiapan saya Natal itu biasa-biasa saja dari tahun ke tahun, sama saja. Di rumah itu kita mengadakan ada pohon Natal, terus semua anak-anak juga tahu, pasti pada harinya nanti itu kita akan ke gereja, kemudian malam Natal, dan kita harus hati yang bersih, ya kan, saling memaafkan satu juga dengan yang lain, gitu. Yang jelas kita kumpul semua di rumah orang tua, di rumah mama saya. Tapa saya sudah tidak ada, jadi semua anak, cucu, semua mantu itu datang ke rumah ibu saya. Kami itu tidak pernah bilang istimewa-istimewa itu enggak. Apa namanya ya, itu semuanya kita adakan dengan prihatin juga, jadi enggak berlebihan. Dari tahun ke tahun itu sama saja. Harapan saya ya, untuk di Natal ini, semoga kita semua, seluruh keluarga besar, dalam keadaan-keadaan yang sehat, dan baikpun kita berdoa buat negara dan bangsa ini, supaya tenang dan tidak saling, apa namanya, ada demo-demoan atau apa, begitu. Oke, itu dia tadi, Bunda Rina Hashir. Betul, luar biasa semangatnya untuk merayakan Natal, luar biasa banget ya. Katanya juga tidak perlu yang mewah-mewah banget. Sederhana, yang penting makna dari Natal itu sendiri berasa, gitu. Itu yang sangat penting. Damai, kemudian juga bisa ngumpul menjadi satu momen pemersatu untuk keluarga. Betul sekali, yang tadi kita sudah bahas ya, kalau misalnya mau Natal itu merayakan hari besar itu bisa dirayakan dalam berbagai macam hal, gitu ya. Salah satunya tadi adalah berkumpul bersama keluarga aja dengan merayakan hal-hal kecil itu sudah sangat bahagia sekali. Kembali lagi, yang penting maknanya. Kembali lagi, maknanya. Satu hari lagi ya, tinggal besok Natal.